Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat Dan tetap semangat Oke di video kali ini saya akan membuat Tutorial Slowstar Anti-Deglake Khusus Power Amplifier Watt besar Biasanya kalau Power 2000 atau 2500 Watt Kalau dicolok listrik 1300 langsung trip Harus pakai slowstar Dan ini Slowstar atau Anti-Deglake ini Sangat sederhana sekali Hanya memakai 2 NTC Di seri Dan bagaimana caranya Langsung kita buktikan apakah benar-benar Bisa Like dan subscribe Itu gratis Selamat menonton Oke Ini sebuah terapo Bekas Terapo Mikroweb Yang video sebelumnya Sudah kita Tutorialkan Jangan saya gulung Di sekundernya Yang ini untuk CT 45V Dan ini untuk DC nya Saya kasih 12V Dan Primernya tetap pakai Yang aslinya 220 Di video sebelumnya Harus pakai Anti-Deglake Yang permanen Dan ini saya akan Buat tutorial Khusus Power Ampli Ini khusus Power Ampli Tidak boleh Untuk yang lain Karena ini slowstar Hanya untuk Amplifier Bisa diingat Hanya untuk Amplifier Watt besar Dan karena ini Watt nya besar 1500 Ini baru sebelah Nanti Sebelahnya Masa rakit Satu lagi Untuk stereo nya Dan tidak Lama-lama lagi Ini Belum tapok ya Tapi udah Tak kasih Sweet Saklar ya Kita colok dulu Langsung Apakah trip Listrik saya 1300 Ya Kemarin sudah Saya colok Langsung trip Oke Sudah saya colok Ya Langsung trip Gelap Sebentar Sebentar Trip Kita nyalakan dulu Kita Nyalakan Di KWH nya dulu Ya Ini pakai Lampu HP Senter HP Ya C6 1300 Oke Sudah nyala Oke Kita lanjutkan Kita Kedalam lagi Ya Trip Dan Bagaimana Cara pasangnya Ini 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 2 buah NTC Ya 5D 15 Ya Artinya Dia Kekuatannya 5D Mungkin 5A Ya Tapi Tidak Tidak Mungkin ada Ini sekitar 3A Tapi cukup Jadi 15 Ohm 2 biji Di seri Di seri Begini Di seri Itu Begini Jadi Ketemu 30 Ohm Tapi Lebih Bagus Di seri 15 Ohm Di seri Ini Yang Sedeng Harganya Sekitar Berapa Lupa Ini Saya Nyabut Bekas Dari TV Ini 15 Ohm Kalau beli Sekitar 5000 Satunya Jadi Cara Pasangnya Ini Sweet Ada Cuma 4 Kaki Mau 6 Kaki Masalah Biasanya Kalau 6 Kaki Yang Paling Bawah Ini Untuk Indikator Lampu Ini 4 Kaki Jadi Yang Dipasang Yang Sebelah Saja Sweet Sebelah Jadi Bulat Balik Tidak Masalah Sebentar Ini Saya Kasih Selang Kecil Buat Pengaman Sebentar Cara Masangnya Nanti Begini Saja Nih Di Pin Sini Sama Pin Sini Nah Begini Nanti Disolder Ya Di Seri Namanya Ini Tapi Sebelumnya Kita Kasih Selongsong Saja Selongsong Bekas Kabel Sambil Bekas Kabel Saja Ini Diambil Selongsong Untuk Keamanan Diambil Lapisannya Saja Nah Begini Jadi Begini Caranya Memanfaatkan Sesuatu Yang Ada Di Sekitar Kita Nah Ya Kan Sebelah Lagi Ingat NTC 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 Ohm 2 Bici Di Seri Ketemu 30 Ohm Bisa Juga 20 Ohm 2 Bici Bisa Ya Karena Ini Hanya Untuk Star Sementara Ya Bukan Permainan Ini Ya Star Itu Hanya Untuk Sementara Biar Pengisian Trapu Ini Tidak Trip Atau Menjeglek Karena Ini Trapunya Bagus Sebentar Ini Begini Nah Yang Sini Juga Kita Pakai Soalnya Untuk Listrik Hati-hati Itu Perlu Ya Kalau Kesengat Listrik Lumayan Sekarang Tinggal Kita Solder Soldernya Di pin Sebelah Ya Pin Sebelah Itu Kan Bolak-balik Ini Ini Sebelah Ini Juga Tidak Apa-apa Jadi Kalau Arus AC Bolak-balik Masangnya Mau Balik Mau Dibolak Sama Saja Oke Kita Solder Dulu Pakai Ini Juga Boleh Selongsong Bakar Tulan Masih Ada Ini Cara Soldernya Di Sebelah Ya Bisa Diberhatikan Hanya Sebelah Saja Sebelah Sini Boleh Atas Bawah Sebelah Sini Boleh Jadi Bulat-balik Tidak Masalah Samimawon Sarwakene Oke Kita Solder Tambahin Timah Dulu Oke Kita Solder Disini Ya Pin Sebelah Atas Bawah Kalau Pinnya 4 Kalau pinnya 6 Yang bawah Tidak Usah Bawah Itu Biasanya Untuk Indikator Lampu Indikator Seri Lebih Bagus Pakai 2 Di seri Lebih Bagus Daripada 1 Biji 30 Ohm Lebih Bagus Di seri 15 2 Atau 20 Ohm 2 Bisa Bisa Dilihat Simple Bukan Hanya Pin Atas Bawah Sebelah Sebelah Kita Tidak Pakai Pock Ampli Soldernya Kita Cabut Dulu Kita Posisikan 0 Dulu Ya Hati Hati Karena Ini Tanpa Isolasi Kita Colok Dulu Sebentar Bismillahirrahmanirrahim Ini Belum Tak On Ya Harus Hati Bismillahirrahmanirrahim Ini Posisinya Apakah Trip Alhamdulillah Tidak Trip Ya Dan Itu Protek Protektor Nyala Dipasangin Kenceng Oke Terbukti Tidak Trip Ya Sekarang Akan Kita Coba Kalau Pakai Listrik 900 Apakah Ngangkat Ya Ini Listrik Saya 1300 Saya Pakai MCB Dulu Ya Sebentar Kita Matikan Dulu Ya Karena Ini Strumnya Masih Belum Dipakai Pock Ampli Tadi Masih Harus Hati-hati Kalau Di rumah Anda Pasti Yang sudah Dipock Ampli Lebih Aman Kita Kita Akan Coba Pakai Schneider C4 900 Watt Ya Pakai NTC Ini Apakah Trip Kalau Listrik 900 Kita Colok Dulu Kalau Pakai Antinjiglek Di video Sebelumnya Ya Antinjiglek Permanen Jelas Paten Kalau Ini Apakah Kuat Khusus Untuk Power Ampli Sudah On Kita Lihat Lagi C4 Tidak Ada Yang Direkayasa Standar PLN Schneider Tadi 1300 Saja Trip Mohon Maaf Kalau Banyak Ngomong Karena Biar Paham Kita Tujuan Kita Berbagi Ilmu Kalau Ada Yang Komen Banyak Bacot Misalnya Mohon Maaf Karena Anda Yang Paling Pinter Tidak Menghargai Sesuatu Merasa Dirinya Paling Pinter Tapi Kita Berbagi Insyaallah Bermanfaat Kita Ini Apakah Kuat Kita Belak Belak Ini Listrik 900 Alhamdulillah Listrik 900 Masih Kuat Pakai NTC 2 Biji 15 Ohm Di Seri Saya Pakai Sudah Saya Coba 31 Biji Trip Kalau Di Seri Tidak Kenapa Tidak Karena Ada Saling Berkaitan Jadi Gelombang Sinus Agak Lama Jadi Ini Untuk Sementara Waktu Saklar Dionkan Dia Itu Lewat Ini Tadi NTC Seperti Resistor Ada Yang Pakai Resistor Ada Yang Pakai Bulam Ada Yang Pakai Slowstar Ini Slowstar Yang Sangat Sederhana Silahkan Semua Tergantung Anda Beli Di Toko Sudah Banyak Yang Ada Relainya Mau Pakai Yang Cara Mudah Dan Model Sedikit Ya Begini Caranya Ya Semua Tergantung Selera Anda Kalau Setuju Silahkan Mencoba Dan Ini Kita Praktikan Apa Adanya Oke Ini Listrik 900 Dan Sekarang Akan Kita Coba Pake Specker Ya Sebentar Ambil Speckernya Dulu Ya Tenggung Tenggung Ya Saya Pake Asle Asle L 900 18 In Karena Ini Powernya 1500 Mono Nanti Akan Saya Rakit Satu Lagi Biar 3000 Watt Ya Setidaknya 2000 Watt Murninya Coba Ini Belum Pake Mixer Ya Di video Sebelumnya Pake Mixer Ya Ini Power Aja Untuk Ngetes Aja Bentar Aja Belum Pake Tone Control Ya Belum Pake Tone Bentar belum pakai 900 biar sati-hati seperti ini dikirai bohong-bohongan nanti LC 4900 neder ya belum trip ini pakai ini potensinya agak kresek-kresek ya belum bisa dari ulangan ya karena belum pakai ton langsung power ya oke kita kecilin ya ini kresek-kresek potensinya ini agak kendor ya karena dari aslinya belum dikenceng ini nanti soldier ulang Oke jadi kesimpulannya tadi bentar Hai kesimpulannya cukup pakai ini tadi yang masanya NTC 15 Ohm ya Hai 5D 15 itu 15 Ohm dua biji di seri dan ini terbukti ya Hai ini apa adanya tidak ada yang direkasah hanya khusus power ya tidak bisa untuk yang lain ya ingat khusus power tuh disaklar dia nyambung dulu sementara di NTC ya ada tahanannya 30 Ohm ya kalau yang bagus 15 Ohm di seri 2 ini terbukti bagus Hai terima kasih semoga bermanfaat dan silakan mencoba dan modalnya sangat kecil sekali dan semua pasti bisa ya dan ini super awet karena ini Hai untuk NTC itu hampirnya lebih lebih besar wadnya lebih besar dibanding dengan resistor 20 Watt Oke dan pemasangannya lebih mudah dan ini tidak panas ya karena sudah ini on udah on lagi ya kalau udah on udah nyambung saklarnya jadi emang slow sebentar saat di pencet saklar ini menghubungkan resistensi beberapa debit-debit ya debit-debit itu ketukan nggak nyampe beberapa detik ya gitu istilahnya begitu terima kasih semoga bermanfaat dan mohon maaf bila tidak berkenan ya silahkan abaikan saja kami berbagi hanya yang mau-mau saja yang tidak mau abaikan saja ya karena ini kita buktikan apa adanya kita berbagi ilmu ada yang suka ada yang enggak ada yang seneng ada yang tidak ada yang mencemo ada yang kata-kata kita kasar udah biasa namanya kelebihan manusianya disitu ya manusia punya kelebihan masing-masing maaf apabila masih ada kekurangan cukup sekian dan silahkan mempraktekan ini apa adanya Hai semoga bermanfaat dan tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.